Bersepeda di jaman modern Olahraga memang banyak ragam dan jenisnya ya guys Dan melakukan olahraga secara rutin Memang akan membuat tubuh menjadi lebih bugar dan sehat Sehingga kata kebanyakan orang Menyebutkan bahwa dengan berolahraga Maka orang yang melakukannya Mampu terhindar dari berbagai macam penyakit yang menyerang tubuh guys Pada dasarnya saat melakukan olahraga Tubuh akan membakar lemak Dan hal ini ditandai dengan keluarnya keringat Oleh sebab itu orang yang rutin melakukan olahraga Maka berat badannya akan lebih terkontrol dan lebih ideal Lebih ganteng ya guys Atau lebih cantik Seksi Bukan cantik ya seksi Bodinya Salah satu aktivitas berolahraga adalah Bersepeda guys Bersepeda santai Olahraga bersepeda atau yang saat ini sedang populer Dilakukan berkelompok Yaitu minimal dilakukan oleh satu anggota keluarga Merupakan salah satu jenis olahraga ringan Yang tentunya mudah dilakukan oleh siapa saja Di segala usia Modalnya sepeda ya Bahkan sekarang sudah ada fashionnya lebih Menarik ya Sehingga memotivasi untuk bersepeda Well bersepeda juga sama halnya dengan berjalan kaki Jogging atau aerobik Ini lebih simple lagi ya Namun dalam konteks kehidupan sehari-hari Aktivitas bersepeda ini cukup melelahkan Sehingga kebanyakan orang malas melakukannya Apalagi dilakukan sendiri Seperti contohnya Contohnya kebanyakan orang lebih memilih naik angkutan umum ketimbang menjalan kaki atau bersepeda Itu dalam konteks kehidupan sehari-hari ya guys Well Namun Sekarang justru terbalik Yang mana kecemasan stres dan depresi dikatakan bisa diatasi dengan bersepeda Bersepeda bersama keluarga pada saat car free day dulu ya sebelum virus corona Atau saat liburan atau dibuat klub bersepeda di sebuah kantor Yang bahkan anggotanya bukan karyawan kantor tersebut saja Dengan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya kesehatan Maka tidak asing lagi Aktivitas olahraga ringan ini lebih banyak dijumpai di daerah perkotaan guys Dan jangan salah di zaman modern ini Yang bersepeda seperti contohnya di negara Jepang guys Justru dilakukan oleh para pekerja yang memiliki penghasilan yang cukup termasuk orang kaya Juga memilih aktivitas bersepeda ini Ya mudah-mudahan aktivitas bersepeda ini terus digemari Warga kota bahkan berkembang menjadi pilihan moda transportasi menuju ke tempat kerja Ya sangat baik mungkin ya Sembari olahraga kita menuju ke tempat kerja naik sepeda Namun Kalau kondisi normal ya guys Jalanan yang macet Polusi, asap Dan banyaknya jalan tol Menurut saya mustahil bisa terjadi karena Bersepeda yang menyenangkan hanya bisa Dilakukan tergantung dari suasana medan yang akan ditempuh Yaitu Medan yang menyenangkan Jalan yang menyenangkan Rute yang menyenangkan Coba saja bersepeda dari rumah ke kantor Yang berlokasi di Bundaran HI Pada hari kerja Dulu ya sebelum covid ya Pasti anda malas melakukannya ya guys Oke guys thank you Saya Kato Trudi Fotostory Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!